Indonesia Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar anda? Kembali berjumpa dengan Hers Bono Point Dan hari ini hari Jumat 24 Mei 2019 Bertepatan dengan hari 19 bulan Ramadan Tidak terasa beberapa hari lagi Kita akan memasuki putaran akhir Dari bulan Ramadan Saya akan mengajak anda untuk Menyimak berita-berita aktual yang terjadi Sepanjang hari ini dan juga kita review Berapa berita yang terjadi pada Kemarin Hari ini diperkirakan setelah Bada solat Jumat akan kembali terjadi Aksi unjuk rasa di depan Bawasrum Dan diperkirakan jumlah masanya Juga akan sama besar bahkan Mungkin lebih besar karena para Purnawirawan TNI yang Kemarin peletannya belum hadir dan hari ini Direncanakan akan hadir Tapi jangan lupa bahwa aksi unjuk rasa Kali ini dan juga seperti Hari-hari kemarin adalah aksi unjuk rasa Damai Jadi jangan terprovokasi Dan jangan terpancing dengan imbauan-imbauan Untuk melakukan kerusuhan yang banyak Persebaran di media sosial Kita mesti ingatkan sekali lagi Aksi damai Jadi aksi damai Tidak merusak fasilitas umum Tidak melawan aparat pemerintah Dan juga tentu saja menjaga ketertidipan Dan menjaga kebersihan di Ipukota Dan pada Anda yang akan melaksanakan Aksi unjuk rasa di Bawaslu Selamat melakukan unjuk rasa Jangan lupa bahwa polisi Berada di sana untuk menjaga ketertidipan Bukan lawan Anda Sebaliknya para polisi juga diingatkan Bahwa para pengunjuk rasa Bukanlah lawan polisi Jadi tidak perlu ada terjadi Aksi kekerasan di sana Dan hari ini pagi ini Dijadwalkan Bapak Reformasi Ketua Dewan Kehormatan Pan Amin Rais Akan kembali diperiksa Di Baris Krim Mabes Polri Senin yang lalu Amin Rais sudah dipanggil Tapi belum hadir Dan hari ini Panggilan kedua dilayangkan Kepada Amin Rais Jika Amin Rais memenuhi panggilan Diperkirakan akan banyak Masa yang mengikutinya Karena kita tentu ingat Bagaimana ketika Amin Rais Memenuhi undangan Polda Mitrujaya Untuk pemeriksaan Dalam kasus Ratna Sarumpait Saat itu juga Amin Rais dikawal Oleh para pendukungnya Di luar berita itu Yang hari ini juga Peristiwa penting Akan terjadi Tim kuasa hukum Dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi Akan memasukkan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi Kabar gugatan ini Cukup mengejutkan Karena sebelumnya Prabowo sudah menyatakan Menolak hasil pemilu Dan tidak akan mengajukan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi Sejumlah pengacara top Akan bergabung Dalam tim BPN Mereka terdiri dari Mantan Komisioner KPK Bambang Ijoyanto Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Deni Inrayana Ahli Hukum Tata Negara Irman Putrasidin Dan beberapa pengacara lainnya Mereka mengaku akan Menyiapkan sebuah kejutan Dan sebenarnya kejutan itu Keliatannya sudah bisa diduga Tidak jauh-jauh Dari isu soal adanya Kecurangan yang terstruktur Sistematis dan masif Di dalam pelaksanaan Pilpres kemarin Kita tetap akan menunggu Proses ini Dan dengan Diajukan gugatan Ke Mahkamah Konstitusi Dengan begitu penetapan Hasil Pilpres 2019 Harus tertunda Dan masih menunggu Apa hasil keputusan Dari Mahkamah Konstitusi Berita lain yang juga Menarik terjadi kemarin sore Ternyata diam-diam Calon Presiden Prabowo Subianto Telah bertemu dengan Wakil Presiden Yusuf Kalang Pertemuan itu dibenarkan oleh Teman dekat Pak Prabowo Subianto Bapak Mahakir Al-Gadri Yang menyatakan bahwa Pertemuan telah berlangsung Kemarin sore Tidak ada hal-hal yang Agenda yang spesifik Tetapi Hanya semacam Silatul Rahmi Tentu saja Di dalam pembicaraan tersebut Dibicarakan tentang Situasi dan kondisi Bangsa Akhir-akhir ini Mudah-mudahan Pertemuan itu Tentu bisa menjadi Semacam jalan keluar Atau memberikan Semacam Pintu masuk Untuk adanya Konsiliasi Antara para Pimpinan nasional Kemudian Demikian Update Peristiwa aktual Sepanjang hari ini Dan kemarin Dan ikuti terus Dialog-dialog Informasi aktual Dan angris Mendalam Di seluruh kanal Media sosial Herusubno Point Jangan lupa Untuk Follow Like Share Subscribe Dan komen Untuk tetap menjaga Kewarasan Akal kita Sampai berjumpa Dalam Herusubno Point Edisi berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!